Intro Guys setelah Cika kenalan sama kesenian Sunda Sekarang Cika mau lanjut jalan-jalan lagi ah Yuk ikutin Cika Kuripik jengkel Kuripik jengkel itu apa ya? Masuk Halo Hei Aku Cikarina Cikarina Ban lagi apa? Ini lagi nge-pack Papa Jenki Buat dikirim Oh Oh Papa Jenki itu apa? I Sebuah makanan ringan yang seperti keripik Keripik jengkel Keripik jengkel Yang ada sambal Merah dan hijau Jengkel Jengkel itu apa? Jengkel itu buah Buah Bisa bikin Bisa juga dibikin seperti sayur Kalau ini kan dibikin cemilan Dibikin keripik Kok bisa jengkel dibuat keripik? Iya Idenya sih Berawal dari Hobi ya Hobi jengkel Jadi Coba dibikin keripik sebagai cemilan Mana tahu bisa jadi kulinernya Indonesia Oh gitu Ada cara buatnya disini? Iya Bisa memang dibikin disini Mau lihat? Mau lihat? Silahkan Wah Selain Bandung kreatif dengan budayanya Bandung juga kreatif dengan usaha kulinernya ya Buktinya Sekarang Cika mau lihat pengolahan proses keripik jengkel Asik Ini tempat proses pengolahan keripik jengkolnya Saya kenalin teman Halo Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Jadi prosesnya Jengkol ditumbuk Habis itu Ditumbuk Jadi tipis seperti ini Habis itu dijemur Sekitar setengah hari Baru digoreng Wuuu Gimana sih awal ide buat keripik jengkol? Nah idenya Dari iseng sih Dari nomkrong Terus Ya dari hobi Suka Suka jengkol Abis itu Nah Ini dia guys yang dinamakan keripik jengkol Beda dengan kerupuk Kalau kerupuk Teksturnya lebih tebal Dan olahannya menggunakan bahan tambahan seperti tepung tapioca Kalau yang ini enggak guys Bener-bener original jengkol Yang diolah dengan cara ditumbuk dengan keahlian khusus Jadi enggak sembarangan loh Mau cobain masak? Mau Yuk Ya Ya Wah Wah Ada enggak trik-trik Apa? Goreng keripik jengkol Ada triknya tapi enggak terlalu lama Cuma 3 detik supaya dia enggak terlalu gosong Binyaknya pun jangan terlalu panas Coba lagi ya? Ya Coba sendiri Goreng keripik jengkol ini ternyata gampang-gampang susah ya Kalau gosong gimana dong? Mas Aku mau nanya Kenapa namanya Papa Jengki? Karena bisnis kuliran ini terdiri laki-laki semua Dan jengki berasal dari kata jengkol Makanya kami namakan bisnis ini Papa Jengki Jadi Papa itu laki-laki jengki itu dari singkatan jengkol Makanya namanya Papa Jengki Papa Jengki Unik banget ya Unik banget ya asal-usul nama usaha ini And by the way pengusaha keripik jengkol ini ternyata masih muda-muda loh Hebat ya Abis goreng Kayaknya si Cika mau cobain keripik jengkolnya nih Kira-kira gimana ya ekspresi Cika Nah habis ini prosesnya apa? Habis ini kita packing di sana Packing di sana Oke Aku mau Coba Boleh yuk Di bawah ya Yuk di bawah Di sini tempat packingnya Hmm Jadi Setelah digoreng Dikeringkan dulu Habis kering baru kita masukin ke plastik Oh Ini pakai sambal ya? Iya Ini ciri khas Sambalnya spesial Spesial Ini? Sambal merah ini sambal hijau Oh Enaknya Yang mana? Sama enak Sama enak Sama enak Boleh coba enak? Boleh Silahkan coba Oke Coba yang ini Oh ini Udah Coba ya Dicap-cap lagi Wow Cap-cap-cap-cap Cap-cap-cap Dikit pahit tapi enak Kalau apa? Pakai nasi Lebih enak Oh Ternyata Rasa keriput jengkol ini Lebih enak dicocok pakai sambalnya guys Ini sih namanya jengkol naik kelas Salah satu ciri khas dari usaha mandiri ini Adalah keriput jengkol dimakan dengan sambal merah atau sambal hijau Kreatif banget kan? Dan ini enak banget loh guys Dan sepertinya Cika juga lagi lapar banget Jadi makin merasa deh enaknya Hmm Enak Nah Pemirsa ternyata jengkol bisa dibuat keripik Dan enak loh Kalau kalian mau beli Bisa lewat online Papa jengki Indonesia banget Jangan kemana-mana ya guys Karena setelah ini ada yang lebih seru lagi Jadi tetap di Indonesia banget Pemirsa